Intro Orang banget Sekarang baru jam Enam pagi Jadi kita pagi-pagi jalannya bareng Tapi ntar aku lanjut lagi Kelos Uuuu Is this the real life? Is this just fantasy? A few moments later Intro Halo Mbak Caca Hiii Ini dia nih Di dengkotnya Yang invite Ke L'oreal hari ini Jadi kalo misalnya Inno itu Dia teknologinya pake ODS Oil Delivery System Dia ada oilnya Di dalam si Kandungan catnya Dia tanpa ammonia Jadi bener-bener tanpa bau Kalo misalnya kalo pernah color Sebelumnya pake L'oreal yang lain Atau misalnya sama perempuan lainnya Yang paling banyak Di omongin Yang paling banyak di omongin Yang paling banyak Kita dapet feedback adalah Ini ga bau ya Kalo yang Inno ini tidak bau sama sekali Jadi dia baunya lebih lembut Terus dia juga lebih respect sama Rambut dan kulit kepala Jadi kalo kamu itu ada Mungkin orang-orang yang concern sama kulit kepala Takut iritasi Gatol gitu Suka gatol Inno ini dia lebih Jadi kalo misalnya rambut sensitif bisa pake Innoa dong ya? Bisa Dia itu juga hasilnya kayak lebih shiny Extra shine sama Lebih lembut gitu Di rambut gitu Inno itu justru hanya di salon Ini kan ga bisa pakai di rumah Hair coat bisa Irwan Tim, Hair Coat, Alphonse Ya gitu Irwan Tim, Hair Coat, Alphonse yang pake Innoa Mai Mai, gitu apa Ana Wijaya Banyak sih salon-salon yang kerja sama L'oreal Professional Sebenernya kalo untuk rusaknya Kita tuh Tidak perlu takut Jadi kemarin itu tahun awal tahun ini Kita baru keluarin ada produk Namanya smart bone Apalagi untuk the bleaching-bleaching ini Dicampur sama Blonde Studio ini, tadi pake smart bone kan ya? Nah itu yang ini Jadi dia itu Melindungi rambut Melindungi rambut buat yang pas proses bleaching gini Bahkan seringnya dari kemarin kita Feedbacknya Begitu abis di bleaching pake smart bone Udah diwarnain Si modelnya malah Kok rambut gue lebih lembut dari sebelumnya? Bingungan Sensirian Sumpahnya gue sekarang udah kayak tinmen Ini dari Wizard of Oz Ini adalah Wizard of Oz Ini semua rambut Ini tuh lagi proses bleaching Ini tuh lagi proses bleaching Gak ada siapa-siapa Kosong Ini nih studionya NYX Ini masih yang ngedit-geditin video-video vlogger di NYX Quera, Vero, siapa lagi nih pernah syuting disini Kenapa tidak? Ini lagi diproses videonya Mumpung lagi di NYX, aku mau touch up Gila ini brushnya satu, bodoh amat Pake aja Sekarang udah, tadi nunggu sekitar 30 menitan Sekarang mau di reapply lagi Bleaching ya Biar makin terang Biar makin terang Hehehe I can't have my face so big Dia tuh buruk disini Jadi kayak sibuk banget Tuh liat terus kan dia keluar nih Lihat ini situasi sekarang disini rame banget Banyak banget yang lagi coloring Ini semua tuh mereka lagi final exam Dan saya disini seperti Sule Buar biasa rembut Itu juga ya kalo belum gini Hahaha Oke, Thomas is back Anyway, can you show me what color that you gonna use on my hair? Yang mana? I wanna see I wanna see Kalau yang bleachingnya nanti dia kayak gini nih pinknya Jadi ntar warnanya akan seperti ini Orang lebih seperti ini Ini geng Kok agak magenta gitu ya? Sekarang ini pink Ini rose Ini rose Kita liat Rose Rose Is it the same color? No, this is the rose gold Oh, this is the rose gold It's the rose gold It was natural Karena skapnya banyak banget Tadi rame-tame seperti bleaching dulu Terus sekarang Lagi dimasukin warnanya Nah dimasukin warnanya itu ada 3 bagian warna Di bagian akar, tengah, dan ujung rambut itu warnanya beda-beda Makanya tadi gua nanya Itu tadi warna yang sama atau enggak Maksudnya tuh sama kayak yang dipakein di akar Atau beda Nah disini tuh bisa keliatan juga kalo ujung gua belum diwarnain Karena itu tadi Stepnya banyak banget Terima kasih soas Thank you soas